Intro Pengerjaan jembatan miring di Kelurahan Jaya, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terus dikebut. Sebanyak lima alat berat dikerahkan mengeruk alur sungai dan pembenahan tiang penyanggah jembatan. Perbaikan jembatan yang menghubungkan Jalan Trans Sulawesi Poros, Kota Palopo dengan sejumlah kebupaten di wilayah utara Sulawesi Selatan seperti Kebupaten Luwu dan Luwutara. Ditarget selesai sekitar satu minggu ke depan. Proses pengerjaan perbaikan jembatan yang nyaris ambruk diterjang banjir hingga ruasnya retak dan tiang penyanggahnya goyang, difokuskan pada bagian bawah jembatan. Seperti pemasangan tiang pancang, bantaran sungai diberonjong, alur sungai dinormalisasi. Termasuk kemiringan jembatan akan dinormalkan kembali sehingga jembatan bisa dilalui kendaraan baik roda 2 dan 4. Selama pengerjaan jembatan warga dilarang melintas, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Kecuali saat pekerja jembatan sedang istirahat, warga diizinkan melintas jembatan di kawal petugas kepolisian. Namun pengendara sepeda motor sama sekali dilarang untuk melintasi jembatan. Pelaksana lapangan PTHK yang mengerjakan proyek perbaikan jembatan miring, Ahmad Tawil mengatakan, masih dibutuhkan waktu sekitar satu minggu merampungkan perbaikan jembatan. Karena mengejar target satu minggu, pengerjaan perbaikan jembatan dikebut siang dan malam. Ahmad Tawil berharap selama pengerjaan jembatan tidak ada kendala yang berarti dihadapi pihaknya, sehingga target satu minggu bisa tercapai. Salah satunya kondisi cuaca bisa bersahabat dalam satu minggu ke depan. Kemungkinan sudah mencapai sekitar 60%. Prosesnya kita membuat pemasangan yang sore dan melakukan penambahan di bawah petugas tapak dengan cara pasangan batu dan cor. Cuma yang jadi kendala kemarin-kemarin kan tanggal 6 dan 7 itu tiba-tiba banjir Pak. Tiba-tiba banjir dan itu kan kendak alam bukan dari kita. Terus seperti hari ini lagi, dari pagi kami siap untuk melakukan pengecoran di bawah. Tapi kendalanya ya seperti yang kita lihat bersama di arah lu sana, mobil-mobil truk berbaris di dua lajur, akhirnya menghalangi material yang masuk. Ya, material mixer, material betul kami yang dimuat oleh mixer. Itu kendalanya. Tapi insya Allah akan sekarang sudah bebas lagi jalannya. Jadi target penyelesaian jembatan ini sebut? Target penyelesaian jembatan ini kalau cuaca mendukung insya Allah sekitar tiga hari ke depan itu sudah bisa terpasang tiang sorinnya. Sudah bisa cor di bawah fondasi tapaknya. Tapi untuk open traffic itu masih butuh waktu Pak. Masih butuh waktu pengujian beban dan segala macamnya. Tapi kemungkinan untuk kendaraan-kendaraan roda dua atau roda empat mungkin bisa lah. Tapi tetap aja, pasti harus ada tes pembebanan Pak. Sementara itu, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan terus mengawasi pelaksanaan pengerjaan perbaikan jembatan miring yang sejak ditutup total menyebabkan kemecetan panjang. Selama berhari-hari di jalan tren Sulawesi poros wilayah utara Palopo. Akibat kemacetan panjang, banyak truk dan kendaraan roda empat lainnya terjebak macet sampai berhari-hari. Mereka tidak bisa melintas karena jalur alternatif juga macet total. Sehingga para sopir truk lintas Sulawesi terpaksa bermalam berhari-hari. Wartawan Koran Seruya, Haswan Hasanuddin melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!